Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakini ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan Indonesia melalui demo buruh dan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menhan Prabowo menyebut hoaks dan berita bohong pun ikut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa saja berasal dari luar negeri. Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu dan banyak hoaks, banyak hoaks dimana-mana seolah-olah ini gak ada itu gak ada dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan hoaks ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Nah ya kan dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu jadi ya ini jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar dan dia tapi dia tidak dia lakukan sesuatu dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba. Ya gak ada undang-undang cipta kerja, tidak hanya tentang itu tapi beberapa, sebelas kalau ya, ada sebelas klaster. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh, 80% sudah diakomodasi di dalam Omri Baslo ini, undang-undang cipta kerja ini. 80% 80% Ya kita tidak bisa 100% Namanya politik negara kadang-kadang kita harus mengerti, kita ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan, ya kan? Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.